Tempo.co, Jakarta, Menteri Koordinasi untuk Ekonomi atau Menteri Koordinasi untuk Ekonomi Air Langga Hartarto, mengatakan bahwa ia terus mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah. Antara lain, melalui revisi peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2019 tentang valuta asing dari ekspor hasil dari eksploitasi, manajemen, pemrosesan sumber daya alam, ketahanan sektor eksternal juga menjadi perhatian pemerintah, terutama stabilitas nilai tukar rupiah. Ini adalah bagian dari kontrol inflasi, terutama dari mengimpor harga energi. Dalam hal ini, likuiditas tentu penting, kata Air Langga di Kick-Off National Food Inflation Control Movement. 2023 yang dipantau di Jakarta. Minggu, tanggal 5 Maret tahun 2023. Arah Menteri mengkoordinasikan Air Langga mempertahankan inflasi dan ketahanan pangan menurut. Air Langga, pemerintah sedang dalam proses merevisi PPNO. 1 tahun 2019 tentang hasil ekspor Eversal Foreign akan menjadi 30% dari DHSDA yang sama. Dengan atau lebih dari US$250.000 harus disimpan untuk disimpan dalam akun domestik khusus selama. 90 hari, eks pemerintah juga menyiapkan insentif bagi aktor bisnis yang menyimpan DHSDA mereka di negara itu. Pertama, pantau harga kebutuhan dasar seperti nasi, minyak goreng, cabai, bawang, daging dan telur, dan daging sapi, kata Air Langga. Pemerintah Bank Indonesia melalui tim kontrol inflasi pusat dan regional juga akan terus mendorong sinergi kerjasama sehingga inflasi tetap menjadi target 2023 untuk mempertahankan momentum. Pemulihan ekonomi nasional, opsi editor, Jokowi Retensi-Retensi Pool, Layang Road di Bandung. Total worth Rp 1,26 triliun.